Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langkah Budiman Sucat Miko perlu diajungi jempol Insting politiknya jitu Ketika sudah dianaktirikan di BDIB Beliau balik arah bergabung dengan Prabowo Di podcast ini Budiman secara terang-terangan bercerita apa peristiwa dibalik itu Langsung saja kita cek videonya Tentu saja itu tidak bisa diabaikan sebagai sebuah langkah politik Karena saya seingat sependek pengatuan saya Hal-hal langkah-langkah politik saya Selama ini saya selalu berhitungkan dengan fakta-fakta di lapangan begitu Tapi intinya ini saya katakan bahwa itu tidak bisa diabaikan Tapi secara emosional sebagai manusia yang sudah lama Jadi anggota PDI Perjuangan sudah menjadi simpati saja SD gitu ya PDI waktu itu Tentu saja saya ini satu hal yang berat secara emosional bagi saya Saya harus akui bahwa saya Mata saya sudah berkaca-kaca Ketika harus membuat tindakan seperti ini Prabowo aku butuh individu yang membantuku Bukan aku butuh mengakomodasi wakilmu kan enggak Menteri-menterinya kan bukan wakil-wakil partai politik Menteri-menterinya adalah pembantunya presiden Kalau saya dipercaya yang murus desa Mungkin saya bisa langsung kerja Saya juga punya harapan yang sama Dan saya dapat konfirmasinya Terakhir saya bertemu Pak Prabowo Tampak sekali komitmennya untuk Pertama-tama terutama Berbicara soal korupsi Beliau bilang percuma kita punya program yang baik Percuma kita punya rencana kerja yang baik Janji kampanye yang baik Dan nanti ada alokasi anggaran yang baik Jika ketika diputuskan di level politik Tidak sampai ke bawah Taksasaran kita 10 Tercapainya 5 Bukan karena kita enggak punya rencana yang baik Bukan karena kita tidak punya tujuan yang baik Tapi dikorupsi di tengah jalan Targetnya 7 Menyampainya 4 ke bawah Dalam pengertian kualitatif Maupun kuantitatif Dalam pengertian sifat dari programnya itu sendiri Maupun dari penganggarannya Saya kira itu hal terakhir yang saya Peroleh dari obrolan dengan Pak Prabowo Pada waktu diskusi dengan beberapa orang gitu ya Dan waktu itu ada diskusi tentang Ada isu perumahan rakyat di desa dan kota Bicara soal macem-macem ya Intinya adalah ngomong Percuma kita punya rencana yang baik Secara teknis kita luar biasa Sampai detail Tapi pada akhirnya kita gagal Untuk mendeliver itu Malah beliau bertanya Ini gimana kira-kira Soal birokrasi kita harus reformasi Seperti bagaimana Apakah kita harus Bagaimana cara memurahkan Merendahkan biaya politik Bukan cuma korupsi dengan politisi Tapi juga bagaimana penyimpangan-penyimpangan Di birokrasi yang terlalu kompleks Saya kira Saya kira beliau Saya saripatikan itu Dan pernyataan itu menurut saya Cukup Menjelaskan komitmen Bahwa yang baik di ucapan Juga harus baik di lapangan Saya kira Pak Prabowo Baik diskusi dengan kami ya Saya pernah ngomong di beberapa tempat Atau disini saya lupa Orang yang paling bisa nyambung bicara adalah Orang yang pernah berhadapan di masa lalu Biar roh Bagus Saya setuju itu Saya lebih banyak belajar Dari lawan-lawan saya Daripada kawan-kawan saya Cara lawan-lawan saya adalah Di masa lalu adalah orang yang Paling sering menunjukkan dimana Kelemahan dan kesalahan saya Sebagaimana saya juga sering menunjukkan kelemahan dan kesalahan dia Dengan kawan kita bisa menjilat Dengan lawan kita gak bisa menjilat kan Aku cari burukmu Kamu cari burukku Tapi justru karena itu Aku juga bisa melihat burukku Kamu bisa melihat burukmu Saya kira Justru proses dialektika itu yang menarik Jutup pada Pak Prabowo Kita sering banyak berbicara Karena kita sering ketemu di lapangan yang sama Meskipun dulu pada cukup yang berbeda Tapi kan lapang yang sama Anginnya sama Hujanya sama Isunya sama Isunya sama Tebingnya sama Orang yang berhadapan itu jauh lebih sering Ngerti cara berpikirnya Ketimbang dengan Kawan kita sendiri Yang gak pernah satu lapangan Justru disitu menarik Dialog itu terjadi Justru saya bisa sangat paham Cara berbicara Pak Prabowo Dan Pak Prabowo juga paham Cara berpikir para aktivis ini Karena psikologinya sama Psikologinya bertarung Psikologinya bertarung You enemy defines who you are Ya Musuhmu lah bisa Mendefensikan siapa dirimu Kamu berkawan dengan orang hebat Belum tentu kamu hebat Tapi kalau kamu berlawan dengan orang hebat Kamu pasti hebat Mas kemudian kamu kalah Gitu ya Jadi saya kira justru proses ini yang terjadi Justru dengan Pak Prabowo Banyak dialog-dialog Lahir dari refleksi kita di masa lalu Untuk dari masa depan Karena cara berpikir kami Sama Itu yang Itu yang menurut saya Apa ya Itu menurut saya Momen historis yang langka Momen historis yang langka Momen historis yang langka Pada yang sering bersama kita Paling paham isi pikiran kita Tapi belum paham cara berpikir kita Biasanya Biasanya ujungnya adalah puja-puji gitu Kalo udah asli dengan sesama kawan Iya Oke Bud Tanpa terasa kita sudah hampir satu jam Oke Saya punya pertanyaan terakhir untuk Siap Dan saya berharap sih dapat jawabannya Hmm dapat tuh Menurutmu Kementerian yang cocok untukmu apa nanti Bud? Kementerian sosok saya Kementerian terkait Jadi menterian terkait Oke Just kidding Just kidding Just kidding Kan gini kan Banyak orang yang Ini sudah lama 2014 Saya masih ingat Oke Saya bahkan pernah tanya lu tuh Di rumah transiksi itu Bud Lupa ya? Iya pernah lah Pernah ya? Kamu banyak lupa sih soalnya nih Lupa-lupa Bud Desa ya? Ya karena kita sudah Ya saya Pemirsa saya sama-sama dulu Di komisi 2 Kami bikin Banyak undang-undang gitu Undang desa ASN Pemilu Legislatif Sekalanya Banyak-banyak Ya gitu ya Terutama untuk undang-undang desa itu Itu menjadi beran-jadi ya Dan saya katakan ya Memang benar sih Tapi untuk sekarang Mudahmu Apakah Kamu masih akan Membunyikan dirimu Dan atau membayangkan bahwa Kalaupun mendapat kepercayaan Tetap di Kementerian desa Saya tidak Pasti tidak akan bisa Saya tidak dalam posisi Kalau ditawarin Kemudian Enggak pak Saya mau yang itu aja Saya tidak dalam posisi itu ya Saya tidak dalam posisi itu Saya kira Pak Prabowo Sebagai seorang ahli berpikir strategis Tahu mungkin Dari segi ruang Dan waktu saya Bagusnya dimana Tapi Kalau saya nih Karena pertanyaan itu adalah Kalau saya Dipercaya yang murus desa Mungkin saya Bisa langsung kerja Kalau saya di tempat lain Mungkin saya butuh seminggu Untuk belajar dulu Ada time delay Itu sayang aja Anggara negara Dipakai untuk saya belajar Kalau saya disitu Tapi ya Kita tidak tahu Belum ada pembicaraan Soalnya Ini saya hubungkan Dengan pembicaraan awal kita tadi Saya tidak pernah minta Pembicaraan Oh iya Yang tadi Kita bicara tentang Lula ya Ada kementerian Yang memikirkan Betul tentang pikiran Pak Prabowo Dan itu adalah CEO Katakanlah seperti Para CEO Alumin CEO Dan ada para aktivis Gitu ya Pada bagian ini Saya ingin mengatakan Gini Sebenarnya Kita ya Saya mungkin Mewakili teman-teman Yang duduk disini Banyak disini Berpikir bahwa Ya memang Harus ada orang Seperti kamu disitu Saya tidak sedang memujimu Ada juga untungnya Paling juga Kalau kementeri Jadi menteri Nanti saya Ngantri juga Di depan ruanganmu Kira-kira gitu Gak peduli lah Saya kan Tapi maksud saya Harus ada orang Seperti kamu Mungkin Pembicaraan Mungkin akan mengatakan Kini Aduh senangnya Budiman dibuji sama Keprofesor Pemirsa dia layak Bahkan sejak 10 tahun lalu Kita sudah Membayangkan Dia mendapatkan Kepercayaan itu Dari Pak Jokowi Bud Aku berharap Yang terbaik untukmu ya bro Ya Saya juga berharap Yang terbaik Untuk kita semua Ya tentu saja Karena begini ya Sekarangnya saya katakan Saya tidak tahu Kita bicara Apakah saya dipercaya atau tidak Apakah Noel dipercaya atau tidak Apakah Fahri Aza dipercaya atau tidak Tapi Saya Mengatakan begini Pak Prabowo Butuh Petarung-petarung yang membantu dirinya Saya mau ada cerita Sikit Cerita menarik sekali Cerita oleh Pak Hasim Mungkin Ada masa ada waktu Oh iya Kalau untuk kamu Tak kasih 3 hari 3 malam Kasih Ada cerita Saya baru cerita di publik Pak Hasim Pracita Jadi suatu saat Pak Prabowo Ini kisah nyata ini Saya juga cerita Maksudnya Hasim Johri Kesumo Dia diceritakan juga Pak Mas Aris Dari dua sumber berbeda Aris yang juga Timnya Pak Ya Aris Maksudnya Aris Mersudianto Mersudianto dan Pak Hasim Dengan dua Cerita berbeda Ceritanya begini Ini kisah nyata Pak Prabowo pada waktu Berkunjung ke Thailand Bertemu dengan sahabatnya Taksin Sinawatra Yang barusan di kudeta Oke Yang mengkudeta Saya lupa namanya Jenderal siapa Juga sahabatnya Pak Prabowo Dia datang Ngomong ke Jenderalnya Eh bro Gue kunjungi Sahabat gue yang lagi sedih ya Lo kan lagi seneng Gue kunjungi yang lagi sedih dulu ya Nanti gue kunjungi lo Temulah Dengan Pak Prabowo Ketemu dengan Taksin Ngobrol Saya lupa Ngobrol Tapi kira-kira gini Pak Prabowo tanya Programmu kan Pro rakyat Pro desa Tapi kalau digulingkan Gimana Kamu gak bisa nyalon lagi Karena dipidana Dapat selesai apa gitu ya Kamu padahal Bebijakanmu pro rakyat Kamu sudah memikirkan gak Siapa penerusmu Kira-kira gitu Pak Prabowo tanya Jika gak kelirut Begitu Dan berapa yang kamu siapkan Sebagai kader penerusmu Kata Pak Prabowo Gak banyak Kamu sendiri Dengan cita-cita Bersama kamu Kamu sudah nyiapkan Berapa kader Pak Prabowo Kata Taksin Pak Prabowo Nyebut angka Dalam jumlahnya cukup banyak Saya lupa angkanya berapa Pulang mungkin ya Saya sudah nyiapkan pulang orang Untuk Suatu saat meneruskan Cita-cita saya Kalau Saya gagal jadi presiden Saya akan Kader pulang orang Dan sudah saya kader pulang orang Oh gitu ya Terlalu banyak Itu Belum tentu Satupun jadi Kata Pak Taksin Pak Prabowo Lu kok bisa Iya Sangat banyak Saya kader saya gak banyak Tapi itu pun belum terjadi Lu kenapa Pak Prabowo Eh Patasin kata Pak Prabowo Gini Pak Prabowo Di dunia ini ada Dua jenis kader Penerus kita Oh Apa maksudnya Satu Kader yang Kamu didik sendiri Oh ya Yang kamu didik sendiri Dan belum tentu juga Berhasil Satu lagi Kader yang didik oleh Tuhan Yang kamu gak kenal Di luar organisasi kamu Bahkan mungkin orang itu Ada musuh-musuh Jadi ada dua jenis kader Kader yang kamu didik sendiri Dan kader yang didik oleh Tuhan Kalau kader yang kamu didik sendiri Juga tidak memenuhi Carilah dari kader-kader yang didik oleh Tuhan Jadi jangan mengira bahwa yang didik juga langsung Ini menarik pernyataan Itu diceritakan oleh Pak Hasim Dan diceritakan oleh Pak Ares ke saya Menarik Padahal itu saya baru gabung ke Pak Prabowo Pak Hasim cerita seperti itu Oke menarik sekali ceritanya Silahkan tafsirkan sendiri Dan pengertian itu adalah Pak Prabowo butuh Orang-orang yang membantu beliau Yang tidak harus ada di circle Tapi justru yang pernah menjadi sparring partner Siapa itu? Banyak orang Dan itu Tidak harus saya Begitu Cukup mengesankan cerita itu? Cukup mengesankan cerita itu? Kenapa kau tidak katakan bahwa Saya lah orangnya nantinya Tidak harus saya Tidak harus saya Karena yang pernah berhadapan beliau banyak Ya ya Sepuluh tahun Pak Jokowi Memerintah itu Totally kita lihat Dia berpihak pada yang namanya Benda Benda itu dalam artian infrastruktur Hal yang memang Tampak tidak Pernah terlalu dipikirkan Oleh banyak presiden sebelumnya Atau tidak banyak dilakukan Kita bisa bicara tentang data Berapa jumlah jalan yang dilakukan Segala macam Tapi intinya adalah Dia bicaranya Dan dia cara berpikirnya Itu adalah physical Tangible Tangible Yang bisa teraba Terlihat Terasa Terpegang Tadi Kamu bilang bahwa Dari diskusi dengan Pak Prabowo itu Kamu mengatakan bahwa Sudah menyebut kata corruption Sebenarnya kan itu Yang kita tunggu selama Pemerintahan Pak Jokowi Ini yang tidak terlalu disentuh Tentang bagaimana Penegakan hukum Segala macam Apakah kau ingin mengatakan Bahwa Pak Prabowo Kebijakannya nanti itu Pada wilayah yang Menggunakan istilahmu Intangible Setelah Pak Jokowi Menggunakan Cara pandang yang tangible Pertama Untuk korupsi Pak Jokowi sendiri kan Sudah mengajukan Rancangan undang-undang Perampasan aset Tapi kan belum bisa Dibicarakan ya Padahal itu akan menjadi Senjata pamungkas Oke itu satu Tentang Pak Jokowi Tadi pertanyaannya Kalau Pak Prabowo Pak Jokowi Tangible Program-program terasa Terlihat Teraba Terdengar Apakah Dan Hasilnya bisa diukur Apakah nanti Pak Prabowo Akan Beralih Saya kira tidak Beralih Tetapi akan juga Memberikan porsi Bagi sesuatu Yang panenya itu Tidak cukup 5 tahun ke depan Contohnya Sumber daya manusia Korupsi Itu saya kira Akan menjadi Satu tema yang Korupsi Tadi saya katakan Menjadi concern beliau Walaupun Saya sempat cerita Ada dua Walaupun tidak semasa Elaborasi lebih jauh Ada dua Pendekatan Pendekatan Kepimpinan yang tegas Terhadap korupsi Atau mau tekanan pada Kepimpinan yang cerdas Dengan cara teknologi Untuk Melacak Dan meredam Korupsi Dan penyimpangan-penyimpangan Cina melakukan dua-duanya Cina melakukan dua-duanya Tegas Maupun cerdas Nah Kata-kata tegas disini Seringkali bagi Sebagian kelas menah kita Dianggap mengerikan Karena dianggapkan Membatasi kebebasan Tapi menurut saya Tegas dalam Pengertian hukum Sah-sah saja Itu tetap dalam Koridor demokrasi Tapi tegas saja Tidak cukup Juga harus ada Kecerdasan Atau itu Kedua Sumber daya manusia Sumber daya manusia Adalah sesuatu yang Tidak bisa Dalam ternyata kutip Dipanen Lima tahun ke depan Hasilnya Karena itu adalah Sebuah pembangunan Satu generasi Dua puluh lima tahun Tidak cukup lima tahun Ya Saya kira Pilihan Pak Prabowo Untuk memberi makan siang Program makan siang Adalah Mengintervensi program Pembangunan sumber daya manusia Langsung dari tubuhnya Yaitu dari Asupan otaknya Bagi ibu-ibu hamil Dan bagi anak-anak Oke Itu Itu komitmen Pada pembangunan sumber daya manusia Dari aspek yang paling tangible Yang terabak ada makanan Ada-ada lauk Tauk tiap hari Masih tangible Terus mana yang intangiblenya Ya ketika Pak Prabowo Berbicara soal Membangun sekolah unggulan Berbicara tentang Software Bagaimana Indonesia Harus meningkatkan Bergening Di dunia internasional Menghadapi dunia lagi Bergolak Seperti sekarang ini Menurut saya Itu dibutuhkan Diplomasi budaya Diplomasi Sampai pada tikatan Diplomasi makanan mungkin Diplomasi kesenian Diplomasi olahraga Diplomasi Nah ini yang paling penting Menurut saya penting Tapi Indonesia agak tertinggal disini Software kita Diplomasi ilmu pengetahuan Kita belum Bisa menjadikan ilmu pengetahuan kita Sebagai alat soft power Kita Itu suatu intangible Sesuatu yang gak Segera terlihat Gak segera teraba Gak segera terasa Tapi menurut saya dampak Yang saya percaya Pak Prabowo Selain Makan siang gratis Dan sekolah unggulan Yang bentuknya terlihat Sekolahnya Tapi juga akan Banyak melakukan Perombakan-perombakan Transformasi Di dalam Satu Pemberatasan korupsi Sedang dirumuskan Saya juga lagi Nyusun konsep-konsepnya Mau pendekatan Tegas to Atau cerdas to Atau tegas dan cerdas Ya Ini gabung Kalau dalam kalifah Ini kebukaan antara Umar dan Ali Tegas dan cerdas Kira-kira gitu kan Kalau dalam kalifahnya Ya Mau cara pendekatan Umar bin Khotob Atau cara Ali bin Ali bin Abi Talib Misalnya begitu Kira-kira gitu Tegas dan cerdas Nah menurut saya Yang paling mungkin dilakukan adalah Tegas dan cerdas Dalam pemberatan korupsi Dan Saya ingin Memastikan Saya dan Selalu saya memberikan Masukan Baik langsung Maupun tidak langsung Bagaimana cara Membuat yang Intangible Membuat yang Tidak terasa Teraba langsung itu Bisa tetap terasa Itu bagaimana Itu yang coba Saya dengan Beberapa teman Sedang pikirkan juga Seperti itu Kita tidak bisa Serta-merta Menuduh Putiman Perhianat Bisa saja Kita berpikir Dengan dua sisi Mata uang Dimana Putiman memang Sudah BDIB Abaikan Dan sekarang Kita sudah Membuktikan Sendiri Bahwa Kebesaran BDIB Mulai luntur Karena Kesombongan Partai itu sendiri Yang tadinya Mewakili Wong Jilik Mari pemirsa Ambil Pelajarannya Semoga Anda Semua Lebih Baik Terima kasih Nonton Sampai Akhir Jangan lupa Like Comment And Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh BABY 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 BABY